Dendam sejagat jilid 13. Bayangan telapak tangan, bayangan kaki berhamburan memenuhi angkasa, untuk sesaat sulit buat orang untuk mengetahui jurus serangan apakah yang mereka pergunakan. Dalam waktu singkat, kedua orang itu sudah melancarkan 120-an kali tendangan serta 360-an pukulan, tapi kedua belah pihaka sama-sama tak sungguh milukai lawan. Semakin cepat gerakan tubuh mereka berputar, jurus serangan yang dipergunakan pun makin lama semakin gencar dan dasyat. Menyaksikan pertarungan sengit yang belum pernah dijumpai sebelumnya ini, Lam Chiaw dan Pak Chia yang diam-diam menghela nafas panjang. Padahal hakikatnya jurus serangan yang dipergunakan kedua orang ini amat dasyat, lihai dan jarang sekali dijumpai dalam dunia persilatan. Bila dibandingkan dengan ilmu silat yang mereka miliki, jelas sekali perbedaannya ibarat bintang dan kunang-kunang. Meski kagum dengan kelihayan kungfu orang, dia uki siang suh in hongim pun diam-diam merasa lega, dia bersyukur di kolong langit dewasa ini masih terdapat dua orang pendekar sejati yang memiliki ilmu silat amat lihai, ini berarti umat persilatan makin ada kesempatan, harapan, untuk meloloskan diri dari ancaman bencana. Namun dia pun merasa amat gelisah, sebab dalam pertarungan yang berlangsung begitu sengit sudah jelas akhirnya pasti ada yang luka. Lalu apa yang harus dilakukan sekarang untuk menanggulangi situasi semaca M itu? Ku siang sendiri semakin bertarung semakin terkejut, dia merasa bukan saja tenaga dalam lawan amat sempurna, hawap pukulannya yang bersambung ampun ibarat gulungan ombaka di tengah samudera, jurus-jurus serangan yang digunakan rata-rata aneh, lihai, ganas dan jarang dijumpai di kolong langit. Ia kaget oleh ilmu silat lawan, demikian pula halnya dengan si pemuda berbaju putih yang juga merasa terkejut oleh tenaga dalam M dan jurus serangan yang dimiliki ku siang. Yang paling mengejutkan hatinya adalah di antara jurus-jurus serangan yang digunakan lawan, ternyata ada sebagian yang mirip sekali dengan ilmu silat aliran Cinhye Pei, tapi bila dibandingkan maka terasa pula perbedaan yang amat jauh. Kenyataan ini membuatnya benar-benar merasa tidak habis mengerti. Sedari dahulu kala, ilmu silat aliran Cinhye Pei sudah merupakan suatu kepandaian silat yang berdiri sendiri, padahal ilmu silat yang dimilikinya sekarang justru dipelajari dari Kitab Pusaka Pengecingkeng, sebuah kitab pusaka yang memuat ilmu sakati aliran Cinhye. Mungkinkah pihak lawan pernah mengintip Kitab Pusaka tersebut serta menyadap ilmu rahasia dari Cinhye Pei? Akan tetapi, bila diperhatikan lebih seksama, maka terasa kalau jurus serangan tersebut sama sekali tidak mirip dengan ilmu silat yang tercantum dalam Kitab Pusaka Pengecingkeng. Mengapa bisa demikian? Rupanya Ku Sihang yang berhasil mimper oleh jurus pedang dari peninggalan Sihang Lojin, setelah menekuninya selama dua bulan lebih, bukan saja ketiga jurus gerakan pedang itu berhasil dikuasai dengan matang, bahkan dia pun berhasil pula mimahami banyak sekali jurus sampuh yang aneh-aneh dan sakatei. Si Kakek Menyendiri atau Sihang Lojin, merupakan manusia paling aneh dalam dunia persilatan zaman itu, setiap patah kata yang ditulis olehnya padahal kekatnya mengandung suatu pelajaran silat yang sangat mendala M. Misalnya saja ketiga jurus ilmu pedang peninggalannya itu, jangan dilihat hanya terdiri dari tiga gerakan belaka, padahal jurus itu dicipiakan dengan susah payah dan harus mengoroankan banyak tenaga dan pikiran. Tentu saja di antara gerakan mana terkandung pula pelbagai ilmu rahasia dari pelbagai perguruan serta aliran di dunia ini. Sebagai seorang ahli waris dari perguruan Chin Hai Pei, otomatis dalam 10 jurus yang diciptakan olehnya, ada 8 di antaranya yang berbauil musilat Chin Hai Pei. Tak heran kalau jurus-jurus serangan yang kemudian berhasil dipahami dan dikuasai Ku Sihang, mustahil dapat melepaskan diri dari jurus-jurus serangan aliran Chin Hai Pei, namun bila diteliti. Dengan seksama maka akan terlihat bahwa gerakan silatnya sama sekali terlepas dari gerakan ilmu silat Chin Hai Pei. Bagaimana mungkin bisa demikian? Rupanya ketika Sihang Lo Jin menciptakan tiga jurus ilmu pedang itu, dia bukan cuma berdasarkan ilmu silat aliran Chin Hai Pei saja, milainkan telah menghimpun segenap inti sari pelajaran ilmu pedang yang ada di pelbagai aliran dan pelbagai perguruan di dunia ini, otomatis gerak serangannya jauh berbeda dengan aliran ilmu silat Chin Hai Pei. Apalagi setelah kepandayan itu muncul atas sila M dan pengertian Ku Sihang, selisihnya boleh dibilang semakin jauh lagi. Malah oleh Ku Sihang jurus serangan yang sebenarnya digunakan pedang telah dirubahnya menjadi pukulan, bayangkan saja bagaimana mungkin gerakan itu bisa mirip dengan aliran Chin Hai Pei. Tak heran kalau si anak muda berbaju putih itu pun dibikin melonggo dan tidak habis mengerti. Begitulah, makin bertarung kemarahan Ku Sihang makin berkobar, tiba-tiba dia berpekek keras, mencorong sinar tajam dari balik matanya, setelah sepasang tangannya diputar mcebentuk satu lingkaran besar mendadak sepasang tangannya ditolak ke depan. Segulung tenaga pukulan yang maha dasyat, bagaikan gulungan ombak di tengah samudera segera meluncur ke muka. Serangan itu dilancarkan secara tiba-tiba, kekuatannya pun cukup mimbut orang berubah muka. Mencorong pula serem tetan cahaya matu yang menggidikan hati dari balik mata pemuda berbaju putih itu, sepasang telapak tangannya disilangkan lalu dilontarkan ke muka bersama-sama, hembusan angin puyuh bagaikan jala langit yang disertai suara desingan tajam, langsung menyambar ke depan. Ku Sihang merupakan seorang pemuda yang cerdas, dia tahu tenaga dalam lawan sama sekali tidak berada di bawah kepandainya, bila mereka harus beradu tenaga, sudah pasti akan menyebabkan luka atau kematian, maka sewaktu melancarkan serangan I.I.U. tadi, sesungguhnya dibalik ancaman mana terselip pula suatu tipu muslihat. Sebagaimana diketahui, dalam pertarungan antara sesama jago lihai, bukan hanya tenaga dalam saja yang diandalkan, me lainkan juga kecerdasan serta kelincahannya dalam menghadapi keadaan, yang lebih penting lagi adalah me maafkan kesempatan paling baik guna meraih suatu kemenangan. Di saat pemuda berbaju putih itu siap melancarkan serangan dengan mengayunkan sepasang telapak tangannya ke depan, tiba-tiba dia membuyarkan serangannya sambil menyusup ke samping kiri lawan dengan gerakan mi KHI Biao Tiong yang aneh tapi sakti itu. Diiringi bentakan keras, sepasang tangan Ku Sihang mi mentuk, satu gerakan lingkaran busur dari samping, kemudian dengan mim bawa segulung tenaga serangan yang lembek bagaikan samudera, secepat kilat meluncur ke depan. Pepatah bilang, kebenaran meningkat setombak. Meningkat. Sedepak. Kejahatan. Pemuda berbaju putih itu bukan manusia sembarangan, sudah barang tentu rencana licik dari Ku Sihang pun sudah dapat ditebak olehnya, maka jikalau Ku Sihang melancarkan serangan ke depan itulah titik. Mendadak pemuda berbaju putih itu menarik pula segenap tenaga serangannya, kaki badannya berputar, telapak tangan kanannya diayunkan ke depan, serem tetan cahaya tajam berbentuk bintang bagaikan letusan mercon yang berantai menggelegar di tengah udara. Mencorong sinar tajam dari balik metu Ku Sihang setelah dilihatnya pihak lawan mengambil tindakan untuk beradu kekerasan, diam-diam hawa pukulannya dilipatkan menjadi dua kali, sepasang lengannya segera digetarkan mim bentuk gerak gelombang yang dirasyat. Hawa pukulan tak berwujud yang melingkar-lingkar, bagaikan hembusan angin puyuh, dengan mim bawa deruan yang mimik ikan telinga langsung meluncur ke muka. Bela A.A.A.A.M. Bela A.A.M. Tanda seru di tengah serangkaian benturan keras, desingan angin pukulan yang tajam segera mim mancar ke empat penjuru. Tiba-tiba saja Ku Sihang merasakan datangnya segulung tenaga tak berwujud yang menembusi jaringan hawa murninya sendiri dan menekan amat dasyat sehingga sukar untuk bernafas, tak kuasa lagi tubuhnya mencelat setinggi satu kaki lebih dari pososi semula, namun ia tidak mengalami cedera apa-apa. Sementara itu pemuda berbaju putih itu pun merasakan hawa darah di dalam dadanya bergolak keras ketika dua gulung tenaga pukulan itu saling mim bentur satu sama lainnya, hal mana mim buat hatinya amat terperanjat. Dala M. gugutnya, secepat kilat telapak tangan kirinya milancarkan 30 serangan berantai melalui suatu sudut yang aneh. Ketiga jurus serangan itu merupakan jurus pem bunuh yang amat dasyat dan mim matikan dari pemuda berbaju putih itu, dia tak mengira kalau ketiga gulung hawa pukulan yang begitu dasyatnya itu sama sekali tidak menimbulkan cendera apa-apa meski sudah bersarang telak di badanku si Hong. Tiba-tiba saja paras muka si pemuda berbaju putih yang dingin kaku itu berubah menjadi menyeringai seram, berubah bukan lantaran terluka melainkan berubah karena tarperanjat. Mendadak titik paras muka pemuda terbaju putih itu pulih kembali seperti sedia kala, dengan suara yang dingin mi masuk ke tulang sung-sung dia berkata, Orang Shiku, Sinkang apakah yang barusan kau pergunakan? Beranikah kau sambut lagi tiga buah pukulan dari aku orang Shichu? Ku Si Hong cukup sadar, seandainya dia tidak memiliki hawakan kunmi siuhi kang yang mi lindungi badannya sehingga ketiga gulung hawap pukulan tersebut kena dipunahkan, mungkin semenjaka tadi pula dia sudah menemui ajalnya. Sekalipun demikian, dia em-dia em-dia pun merasa dendam atas kekejaman pemuda berbaju putih itu, mendengar perkataan tersebut dia lantas mendengus dingin, kemudian sambil tertawa sinis katanya, Ah ah ah, cuma ilmu silat biasa dari daratan Tionggoan, tidak terhitung sesuatu ilmu Sinkang yang ajaib. Maaf kalau aku tak dapat memberitahukannya kepadamu titik ini menang kalah belum ketahuan, rasanya kita pun tak usah mengulur waktu lagi, berapa patah kata ini diucapkan dengan nada menyindir, kontan saja mi buat sekujur badan pemuda berbaju putih itu gemetar keras, giginya saling beradu gemerutukan, sementara sinar matanya mi mancarkan kebencian yang meluap. Orang Siku, kau jangan kelewat tekebur, sebentar aku orang Suciu pasti akan mi buat kau berlutut sambil minta ampun. Serunya. Kusi Hang berkerut kening, hawa napsu mim bunuh menyelimuti seluruh wajahnya, dengan suara dingin ia menukas, tak usah banyak bicara, kalau punya kepanda ion cepat saja dikeluarkan biar aku orang Siku saksikan, sebenarnya ilmu silat dari aliran cinhyepe itu mi miliki kelihayan sampai di mana, dalam em hati kecilnya pemuda berbaju putih itu benar-benar merasa marahnya luar biasa, tapi di luaran sikapnya masih tetap santai, sambil tertawa hambar katanya, orang Siku, nampaknya sebelum melihat peti mati kau tak akan mengucurkan air mata, barusan kita telah mencoba ilmu pukulan, sekarang tak ada salahnya jika kita saling beradu kepandayan di ujung senjata. Biawoki Siang Soe Inhoi Im adalah seorang jago kawakan yang luas pengetahuannya dan cerdas otaknya, tadi dia pun menyaksikan betapa tubuh Kusi Hang termakan oleh serangan dasyat si pemuda berbaju putih, tapi nyatanya dia tak mengalami luka apapun, hal mana segera membuat hatinya tertegun. Maka sewaktu pemuda berbaju putih itu bertanya kepada Kusi Hang tadi, dalam benaknya dia pun nimutah rotak untuk menemukan ilmu silat apakah yang diandalkan Kusi Hang tersebut. Mendadak ia menjerit kaget di dalam em hati, jangan-jangan ilmu sinkang yang dimiliki Bun Ji Kuan Su di masa lalu? Ah ah ah, tapi mustahil, dia masih muda, mana mungkin ilmu sakti yang penuh kerahasiaan itu bisa dipelajarinya di pihak lain? Kusi Hang merasakin hatinya bergear keras setelah mendengar tantangan pihak lawan untuk beradu senjata, dengan cepat dia berpikir, bila pedang houtian sengkia M ini diloloskan keluar, miscaya inden tiatasnya akan segera dikenal orang, setiap jago persilatan pasti akan tahu kalau pedang itu tak lain adalah pedang angsoat kia M yang digilai umat persilatan selama ini, padahal dari posisiku sekarang, tidak seharusnya mendatangkan banyak kesulitan buat diriku sendiri, aai, paling baik kalau jangan diperlihatkan untuk sementara waktu berpikir sampai di sini. Sekulum senyuman menghiasi ujung bibirnya, lalu berkata, dingin, segera. Pedangku ini bila diloloskan dari sarung tentu akan membunuh orang, padahal aku belum membunuh semu sampai merasuk ke tulang sum-sum, maka aku rasa lebih baik ku hadapi dirimu dengan sepasang kepalan kosong saja. Pemuda berbaju putih itu adalah seorang pemuda yang angkuh, aneh dan tinggi hati, malah M ini dia sudah banyak kailmi lakukan. Tindakan yang bertentangan dengan kebiasaannya, dikarenakan ia dibikin keder oleh ilmu silatku si Hong. Hal ini, akan tetapi sewaktu didengarnya pihak lawan hendak mim pergunakan sepasang telapak tangan kosong untuk menghadapi senjatanya, dia segera menganggap hal ini sebagai suatu penghinaan, suatu cemohan, seketika itu juga timbul hawa napsu mim bunuh di dalam em dadanya. Mencorong sinar buas yang menggidikan hati dari balik matanya, setelah tertawa seram katanya, Orang Shiku, kau sendiri yang mim beri jalan kematian bagimu sendiri, sampai waktunya jangan salahkan kalau aku orang suciu akan bertindak kejaem kepadamu. Ku si Hong tertawa dingin, mana, mana, Bila aku orang shiku tak becus sehingga tewas di ujung pedangmu sudah pasti aku tak akan menyesal atau menyalahkan kepada orang lain mendengar perkataan itu, kembali pemuda berbaju putih itu terperanjat, segera pikirnya, bagaimanapun lihainya ilmu silat yang dimiliki orang itu, mustahil baginya untuk berhasil menanggulangi kelihainan sin kangku serta ilmu pedangku yang tiada taranya di dunia ini. Tapi kalau dilihat dari sikap lawan yang begitu acuh, seakan-akan sudah mim punya suatu rencana yang matang di dalam hati jangan-jangan dia telah persiapkan suatu tipu daya. Aku tak boleh gegabah, aku harus menghadapinya dengan amat berhati-hati, padahal ku si Hong sendiri pun merasa gelisah sekali, ia tahu dengan tangan kosong sulit baginya untuk menahan 10 jurus serangan pedang dari pemuda berbaju putih, itu, tapi dia pun merasa enggan untuk segera miloloskan pedang hutian sengkia M tersebut. Dasar wataknya memang angkuh, setelah mendengar kalau ku si Hong akan menghadapinya dengan tangan kosong belaka, meski pemuda berbaju putih itu tahu bahwa menang pun bukan. Sesuatu yang patut dibanggakan baginya, terkulung senyuman dingin juga di ujung bibirnya. Orang si ku katanya kemudian, aku tahu kau gagah dan berjiwa jantan, tapi aku pun ingin memberitahukan kepadamu, bila kau harus menghadapi pedang gincoak ya M, pedang ular pelak, ku dengan tangan kosong, sebelum 10 gebrakan kau pasti akan tewas di ujung pedangku, meski aku orang si cium memang menganggap kemenangan itu kurang mengena bagiku, maka sebelum pertarungan dimulai, terlebih dulu aku tidakkah menetapkan suatu peraturan dengan dirimu, kagum juga ku si Hong oleh kegagahan orang, mendengar ucapan itu segera karanya, orang si cium, kau mempunyai peraturan apa, silahkan diutarakan. Aku orang si ku akan mendengarkan dengan seksama, paras muka pemuda berbaju putih itu berubah menjadi serius sekali, katanya dengan suara Dala M, sekarang aku hendak menggunakan nyawaku sebagai barang taruhan, bila aku tak dapat melukai dirimu Dala M10 gebrakan, akan kugorok leherku di hadapanmu detik itu juga, tapi bila kau tak kuasa menahan diri, maka Dala M10 gebrakan ini setiap saat kau boleh loloskan senjatamu untuk menghadapi ku titik. Cuma saja begitu senjata kau loloskan, atas sepuluh jurus pun menjadi batal, pertarungan baru akan berakhir bila salah seorang di antara kita terluka mencorong sinar terang dari balik mati ku si Hong setelah mendengar perkataan itu, katanya dengan wajah bersungguh-sungguh, Bila mana Dala M10 jurus aku ku si Hong sampai meloloskan senjataku, maka Dala M10 jurus kemudian aku akan melukaimu titik kalau gagal, aku pun akan menggorok leherku di hadapanmu. Biawoki siang suhin honin menjadi gelisah setengah mati menyaksikan kedua orang pemuda itu siap-siap bersuha jiwa, serunya tiba-tiba dengan cemas, ku saw hiap, cu saw hiap, di antara kalian tidak terikat dendam sakit hati, buat apa mesti bercepcok tanpa suatu alasan tertentu? Aku lihat lebih baik pertarungan tersebut di akhirisah MPAI di sini saja, entah bagaimana menurut pendapat kalian mendengar perkataan itu, ku si Hong lantas teringat kembali dengan tugas berat yang sedang dipikul sekarang serta dendam kesumat yang mesti dituntut balas, dengan cepat dia merasa ucapan dari Biawoki siang suh tepat sekali. Mimayangkan kecerobohan sendiri, peluh dingin bercucuran beras, diam-diam ia mendamperat ke sembronoan sendiri. Tapi ucapan seorang lelaki sejati lebih cerat dari sebuah berdukit karang, apalagi nasi telah menjadi bubur, apa boleh buat? Terpaksa harus pasrah pada nasib. Melihat kedua orang itu hanya mimbung KM, Biawoki siang suh in honim segera berkata lagi, ku saw hiap, Ciu saw hiap, kalian berdua adalah bakat aneh yang sukar dijumpai dalayan seratus tahun mendatang, apalagi mi miliki ilmu silat yang begitu sempurna. Titik apa artinya beradu jiwa gara-gara soal sepele. Berpikilah teiga kali sebelum bertindak, ku siang hanya membung KM dengan wajah hambar, sama sekali tanpa emosi. Sebalik kiape muda baju potih itu merenung sebentar, tiba-tiba katanya dengan suara sedingin es, Orang si ku, lancarkan seranganmu hati-hati lah kau orang si cu ku siang terpaksa menanggapi sambil tertawa getir. Begitu selesai berkata, ku siang lantas mengayunkan sepasang telapak tangannya ke muka, ke sepuluh jari tangannya yang dipentangkan lebar-lebar, disentil sambil digetarkan. Sepuluh gulung desingan angin tajam yang disertai hembusan angin puyuh sering tak menyergap jalan-jalan darah kematian di tubuh pemuda berbaju putih itu dengan kecepatan seperti kilat. Sementara ku siang melancarkan serangannya, pemuda berbaju putih itu pun telah meloloskan pedang ular peratnya, sekilas cahaya tajam yang berkilauan bakrembulan di udara segera mi mancar ki empat penjuru. Kilatan yang tajam menunjukkan kalau senjata itu adalah sebuah senjata mestika yang amat tajaem. Begitu pedang ular peratnya diloloskan, pemuda berbaju putih itu segera menggetarkan lengan kanannya, lapisan cahaya yang berkilauan segera mi mancar keluar dari tubuh pedang itu dan berhamburan kemana-mana, hawa pedang yang merasuk, tulang pun seperti gulungan ombaka di tengah samudera, menyapu keluar menyongsong datangnya ke sepuluh gulung desingan angin jari tangan tadi. Berapa kali benturan keras di tengah udara menimbulkan suara desisan yang amat mi mekihkan telinga, tatkala hawa serangan yang dipancarkan ku si hong mi bentur hawa pedang yang rapat, seperti batu kecebur di samudera luas, lenyap dan musnah dengan begitu saja. Pedang ular perat dari pemuda berbaju putih itu segera mi bentuk lingkaran-lingkaran hawa pedang yang amat tebal, jurus serangan yang kedua dengan mi bawah desisan yang tajam mi belah angkasa, langsung menyerang ketubuh ku si hong. Serangan ini benar-benar amat ganas dasyat dan mengerikan, di mana pedang berwarna perak itu menyambar lewat, bagaikan air bah saja segera menerjang kemana-mana dan menyusup masuk ke dalayan setiap lubang pori-pori yang ada. Ku si hong tahu kalau pemuda berbaju putih itu terhitung jagoan lihai kelas 1 di dalam dunia perselatan dewasa ini, oleh sebab itu tak kalah tenaga serangannya kena dipunahkan tadi di alam tes tahu kalau hal ini pasti akan mi mancing pihak lawan untuk melancarkan serangan dengan jurus pedang yang lebih ganas. Begitu menjumpai gerak pedang lawan, paras mukanya berubah hebat, ia tak berani beraya lagi, tubuhnya dengan cepat merendah ke bawah, lalu dengan mengerahkan ilmu gerakan tubuhnya KHI Biao Tiong yang sangat diandalkan kemampuannya untuk berkelit ke samping secara aneh. Menyaksikan ku si hong mim pergunakan ilmu gerakan tubuhnya KHI Biao Tiong, di atas wajah si pemuda berbaju putih yang tampan segera terlintas suatu perubahan yang sukar untuk dilukiskan dengan kata-kata, sepertinya dia sudah mendapat firasat makal kalah. Sorot mara benis dengan cepat mi mancar keluar dari balik matanya, ia membentak keras, jurus demi jurus serangan yang mi matikan segera berhamburan keluar tak terbendung, sebab dia tahu bila dia tidak menggunakan jurus serangan yang keji dan dasyat untuk mendesak musuhnya, mustahil baginya untuk mi maka esalawan miloloskan senjatanya sebelum 10 jurus. Sambil mim bentak nyaring, seperti bayangan tubuh saja pemuda berbaju putih itu menempel terus di belakang tubuh ku si hong yang berusaha menghindarkan diri dari lingkaran pengaruh pedangnya itu. Suatu ketika telapak tangan kirinya secepat sambaran kilat menciptakan beribu-ribu sosok bayangan telapak tangan yang secara tiba-tiba menggulung dan meluncur keluar dengan cepat. Selapis hawap pukulan yang dasyat ibadat beribu-ribu ekor kuda yang lari bersama, berhembus pula mi nyusu serangan tersebut. Mendadak Pemuda berbaju putih itu mi lejit ke tengah udara, pedang ular peraknya berputar membentuk gerak lingkaran, cahaya tajam. Berlapis-lapis seperti bukit, lalu berhamburan keluar seperti air yang menjebolkan bendungan. Di tengah bayangan pedang yang datang secara bergelombang, pedang ular perak itu meluncur dan melejit menciptakan tiga gulung hawa pedang, yang tajam bagaikan tiga jalur tongkat panjang, sungguh mi buat bulu Roma orang berdiri. Dalam wakatu singkat, jurus ketiga dan jurus keempat mi luncur ke depan bersama-sama kedahsyatannya cukup menggetarkan perasaan siapapun jua. Ku Si Hang berdiri tegak di posisi semula, melihat datangnya pukulan dan serangan pedang yang tiba secara bertubi-tubi itu, terkesiaplah hatinya, ia tahu tiga jalur hawa pedang lawan itu semuanya merupakan serangan yang mi matikan, bila dirinya tidak memiliki jurus serangan yang tangguh, miscaya sulit untuk lolos dari kematian. Ku Si Hang segera berkerut kening, matanya mi mancarkan cahaya dingin yang menggidikan hati, sambil mendongakan kepalanya dia segera berpekik nyaring. Menyusul suatu gerakan yang sangat aneh, tubuhnya menerjang masuk kebalik gulungan angin pukulan yang menderu-deru seperti gulungan ombak samudra itu, kemudian tubuhnya mi lengkung sambil melejit, sepasang kakinya meninggalkan permukaan tanah, seperti seekor udang bago lagi mi letik, tahu-tahu ia sudah mi lambung sejauh tiga depa. Bersama dengan gerakan tadi, sepasang lengan ku Si Hang telah menggapai secara ngawur, cahaya berkilauan mi mbias kemana-mana, seluruh tubuhnya mi mancarkan sinar seperti teriknya matahari. Tak kalah hawa pedang serta angin pukulan yang dilancarkan pemuda berbaju putih itu mi bentur di atas dinding cahaya yang mimbara itu, bergemalah suara ledakan demi ledakan yang mimikikan telinga titik. Tiba-tiba ku Si Hang merentangkan sepasang tangannya ke kiri dan kanan, dua gulung hawa pukulan yang kuat dari kiri dan kanan langsung melesat ke depan mengancai bagian mi matikan di tubuh pemuda berbaju putih itu. Inilah jurus kedua dari ilmu HO Ohan Seng Huan yang bernamakan Jin Hei Ho Seng, Lautan Manusia Timbul Tenggela M. Pemuda berbaju putih itu mimang bermata jeli, tak kalah ia saksikan sepasang lengan ku Si Bong mi mancarkan cahaya berkilauan tadi, kulit mukanya segera mengejang keras dengan mi maksakan diri dia himpun segenap hawa murni yang berada dalam tubuhnya untuk mi lindungi sekujur badannya, lalu, secara tiba-tiba saja bagaikan pusaran angin berpusing dia menggelinding keluar. Di tengah putaran tubuhnya yang mengguling, hawa murni dalam tubuhnya segera mi mancar keluar secara beruntun menciptakan selapis hawa KHI Kang yang kuat, sementara telapak tangan kirinya secepat kilat pula melancarkan beberapa buah pukulan dasyat yang mi mekihkan telinga. Hawa pedang mi bumbung tinggi ke angkasa dan berbunyi ge merincing. Bela A.M.M. Bela A.M.M. Dua kali ledakan dasyat mi mecahkan keheningan. Bergema. Jurus Jin Hei Hau Seng yang mahalihai dari Ku Si Hang tadi, akhirnya berhasil dipatahkan oleh pancaran hawa murni yang mengerikan dari pemuda berbaju putih itu. Ku Si Hang betul merasa terperanjar sekali menyaksikan ilmu silat lawan, ia tak mengira jurus H.O. Hon Seng Huan yang tiada tarannya itu akhirnya berhasil dipatahkan orang. Pemuda berbaju putih itu sendiri, meski di luaran dia seperti berhasil mi loloskan diri dari jurus H.O. Hon Seng Huan tersebut secara aman dan sempurna, padahal isi perutnya telah mengalami luka Dala A.M. yang cukup parah. Seandainya ia tidak cepat menyadari akan bahaya, sehingga tak sempat mengerahkan hawa Taisi Kun Goan Hikang yang dipelajarinya hingga mencapai pada puncaknya, miscaya selembar jiwanya menunggalkan raganya sedari tadi. Sudah. Melayang. Kekalahan yang berulang kali segera membangkitkan hawa Napsu Mim bunuh Dala M.H.T. Pemuda berbaju putih itu, dengan cepat diambundur ke belakang, lalu secara tiba-tiba menerjang kembali ke depan bagaikan gulungan ombak samudera, tubuhnya berputar kencang secara aneh dan mengidikan hati mereka yang melihatnya. Di tengah perputaran yang cepat, aneh dan mempesonakan hati itu, gulungan hawa Hikang Tai Ih Kun Goan yang panas dan menyengat badan Mim mancar keluar dari pori-pori tubuhnya, yang mana terhimpun menjadi dua gulung angin puyuh yang dasyat menerjang tubuh Kusihong. Kusihong amat terkejut menyaksikan ancaman itu, hawa murni yang terhimpun dalam tubuhnya segera disalurkan Mim menungi seluruh dada, kemudian sepasang telapak tangannya digetarkan dengan tenaga pukulan yang berat dan dalaem, bagaikan samudera, langsung menyambar ke muka menyongsong datangnya ancaman tersebut. Ketika gulungan hawa panas dan hawa dingin itu saling menumbuk menjadi satu di tengah udara, bergemalah suara ledakan dasyat yang amat minyik ikan telinga. Dengusan tertahan bergema di antara pusaran angin tajam yang menyebarki empat penjuru titik. Kusihong merasakan hawa darah di dalaem dadanya bergolak keras, peredaran darahnya Mim baras seperti disengat panas, sakitnya bukan alang kepalang. Seluruh badannya terasa terangkat dan terpental tinggi-tinggi oleh segulung hawa pukulan yang dasyat, dia harus berjumpalitan beberapa kali sebelum dapat turun kembali ke atas tanah dengan selamat. Namun peluh sudah Mim basai jidatnya, noda darah pun mengotori ujung bibirnya. Pemuda berbaju putih itu makin terperanjat lagi setelah mengetahui Kusihong tidak tewas seketika meski sudah terkena pukulan Tai Ihkun Goan Hikangnya yang mahadasyat itu, dia mulai berpikir-pikir, mungkinkah pihak lawan telah berhasil melatih ilmu kebal terhadap senjata hingga tak khawatir ditembusi tenaga pukulan. Tai Ihkun Goan Hikang adalah suatu ilmu sinkang yang ganas dan dasyat dari aliran lecin hepei. Keistimewaan dari ilmu sakti ini adalah memiliki tenaga pantulan yang maha besar, semakin besar menghadapi tenaga tekanan dari luar, semakin besar pula tenaga pantulan yang dihasilkan. Ilmu Hikang semacam ini sepuluh kali lipat lebih dasyat daripada ilmu Boan Yok Singkang atau kepandayan sederjat lainnya. Bagaimanapun sempurnanya tenaga dalam seseorang, bila mana sampai terkena serangan hawa Hikang yang sangat panas itu, seketika jiwanya akan melayang, isi perutnya akan hancur dan nadinya akan pecah. Sedemikian diasyatnya ilmu tersebut boleh dibilang teyada Hikang lainnya yang sanggup menandingi kelihayannya itu. Maka tatkala ku si hang terhajar telak oleh pukulan tai ih kunguan Hikang tapi tak sampai menewaskannya, peristiwa ini segera mendatangkan perasaan tanda tanya besar dalam hatinya. Padahal dari mana dia tahu kalau ku si hang telah berhasil menguasai semacam ilmu rahasia yang maha sakti, yakni kan kun misyu Hikang. Ilmu sakti ini secara kebetulan juga merupakan ilmu tandingan dari ilmu tai ih kunguan Hikang sehingga tatkala hawa pukulan yang panas menyengat badan itu menyentuh di badan ku si hang, ilmu kan kun misyu Hikang segera menghasilkan suatu daya kekuatan yang luar biasa. Apalagi ketika tenaga im dan tenaga yang saling mim baur jadi satu dalam suatu keadaan yang tak terduga, hawa panas yang menyengat tersebut segera dipunahkan hingga tak berbekas. Kendatipun demikian, ku si hang toh tak tahan juga menghadapi sisa sergapan dan tenaga pantulan yang tersebar keempat penjuru itu. Sekuat tenaga ku si hang menahan siksaan hawa panas yang mim bakar di dalam badannya. Ketika hampir saja dia tak mampu menahan diri, mendadak dari arah pusarnya, segulung hawa dingin yang mim bumbung naik ke atas ubun-ubunnya seperti gulungan lomba kasamudera, seketika itu juga hawa panas yang menyengat badan itu lenyap tak berbekas. Menggunakah kesempatan yang amat singkat, ia segera menghimpun hawa murninya untuk mengitari semua jalan darah penting di dalam badannya, kemudian sambil mendengus dingin, sepasang telapak tangannya dilontarkan kembali ke muka dengan kecepatan tinggi. Hawa pukulan yang dahsyat bagaikan selapis dinding lawa yang dingin dan tak berwujud mendesak ke depan menyelimuti seluruh badan pemuda berbaju putih itu dan menyusup ke dalayan seluruh bagian badannya. Dalam waktu singkat hawa dingin yang merasuk tulang mendeka em di seluruh harna, sedemikian dinginnya sampai lanciau dan paks yang mundur beberapa langkah ke belakang. Suasana di sekitar tempat itu segera terjadi perubahan yang amat besar, tiga gulung hawa panas yang amat dahsyat itu menggelinding ke depan menghajar tubuhku si Hong, sementara pukulan yang datang dari arah tengah seperti air yang menjebol bendungan, dengan disertai kekuatan yang mengerikan segera mi luncur ke muka. Bluaa MMMM tanda tanya sekali lagi terjadi ledakan dahsyat yang mimik ikan telinga. Paras muka ku si Hong berubah menjadi mengerikan, rambutnya kusut, darah segar muntah keluar dari mulutnya, secara beruntun dan mundur sejauh tiga empat langkah ke belakang. Pemuda berbaju putih itu sama sekali tidak berbelas kasihan begitu berhasil dengan serangannya, dia segera mi membentak keras, jurus ketujuh kakinya mi langkah ke tengah lalu menyerobot ke muka, tangan dan kaki diayunkan bersama seperti kelabang berkaki seribu, dia mi lepaskan serangkaian pukulan dan tendangan yang berantai. Gerakan yang cepat, kekuatan yang dahsyat, dalam sekejap metu mengancah em keselamatan jiwa musuhnya. Merah mi imbara sepasang metu ku si Hong menahan geram dan marah, tiba-tiba dia melontarkan pula sepasang tangannya ke depan. Selapis angin pukulan berhawa dingin dengan kekuatan yang mi lebih ukuran biasa, langsung minerjang tubuh si anak muda berbaju putih yang sedang bergerak ke depan, serangan ini pun mengerikan sekali. Sebetulnya pemuda berbaju putih itu amat bernaps untuk mi lukaiku si Hong dalayan sepuluh geberakan, tapi setelah menyaksikan ancaman yang tiba, ia tak berani menyambut serangan tersebut dengan kekerasan, seperti sukma gentangan ia segera berkelit ke samping, begitu lolos dari ancaman yang tiba, bentaknya lagi, jurus kedelapan pedang ular tarak bergetar keras meletupkan selapis cahaya tajam yang amat menyilaukan mata, diiringi suara desingan angin tajam serangan itu segera mi luncur ke muka dan menyusup ke dalayan setiap celah-celah di sekitar badan ku si Hong. Paras muka ku si Hong mengejang keras menahan penderitaan, tiba-tiba kakinya memainkan lagi ilmu gerakan tubuh mi KHI Biao Tiong dan mengegos ke samping secara aneh dan jitu. Sayang gerakan ini terlalu lambat, seret bunyi sambaran pedang yang tajam telah berkelebat lewat, tahu-tahu di atas bahu kiri ku si Hong telah muncul sebuah robekan panjang bekas tersambar pedang, darah kental dengan cepat mengucur keluar mi mbasai seluruh pakaiannya. Ternyata pemuda berbaju putih itu tidak berbenti sampai di situ saja, kakinya segera berputar kencang lalu menyusul ke depan sambil mi bentak gusar, jurus ke sembilan pedang ular perak itu kembali digetarkan keras-keras, cahaya pedang semakin menyilaukan mata, hawa pedang yang tajam dengan mi bawa desingan angin yang mimik ikan telinga, mi luncur ke muka secepat ilat. Sedemikian cepatnya serangan itu meluncur datang, boleh dibilang belum pernah dijumpainya sebelumnya. Tiba-tiba ku si Hong tertawa panjang dengan suara yang mengerikan, suaranya keras bagaikan pekihkan monyet di selat umus ya, seperti juga lolongan serigala di tengah malaem, sungguh mimik ikan telinga. Dari balik matanya memancar keluar sinar tajam yang menggidikan hati, ia nampak seperti orang kalap, orang buas yang tak berperasaan sama sekali. Kering serentetan suara gemerincing yang mimik ikan telinga menyayat keheningan angkasa. Tau-tau dalam genggamen ku si Hong telah bertambah dengan sebilah pedang. Pedang mestika yang mimancarkan cahaya berkilauan inilah pedang hutian sengkia M yang mahasakti itu. Begitu pedang hutian sengkia M diloloskan dari sarungnya, paras muka pemuda berbaju putih itu berubah hebat. Dengan cepat pedang ular parak yang berada di tangan kanannya berputar kencang menciptakan selapis dinding cahaya yang amat menyilaukan mata, berlapis-lapis hawa pedang yang tajam dengan cepat menyelimuti seluruh badannya. Ku si Hong segera mengangkat pedang hutian sengkiam sambil mengebasnya ke belakang, kakinya berputar setengah lingkaran, lalu kriyit pedang mestika itu sudah mi luncur ke depan menusuk dada lawan. Tutulan pedang itu dilancarkan dengan mempergunakan sebuah gerakan jurus serangan yang ditinggalkan kakek si Hong Lojin, tampaknya seperti sederhana, datar, biasa dan enteng sama sekali tak bertenaga. Padahal di balik serangan tersebut justru terkandung suatu ancaman mi matikan yang luar biasa sekali, bahkan kedasyatannya sanggup menembusi baja. Kriiling pedang sakti hutian sengkia M telah menembusi kabut pedang pelindung badan yang dipancarkan oleh pedang ular tarak dari pemuda berbaju putih itu. Serentetan cahaya merah yang menyilaukan mata, tiba-tiba mi mancar ke empat penjuru dan langsung menyergap 12 buah jalan darah penting di tubuh pemuda berbaju putih itu. Arah sasarannya tidak menentu. Perubahan jurusnya begitu sakti dan hebat sehingga sukar diduga dengan tepat. Pucat pias paras muka pemuda berbaju putih itu menghadapi ancaman tersebut, dia tahu kalau jiwanya sudah berada di ambang kematian. Dia pun tahu apa sebabnya ku si Hong tidak mencabut pedangnya sedari tadi, sekarang dia baru menyesal kejumawaan serta kepengahan sendiri. Bila seorang sedang menghadapi kematian sudah pasti dia akan memberikan perlawanan dengan sekuat tenaga, dengan cepat pemuda berbaju putih itu menyusut mundur ke belakang, pedang ular taraknya segera menciptakan berjuta-juta titik cahaya bintang untuk menyosong datangnya ancaman dari ku si Hong. Hawa napsu mim bunuh telah menggelora dalam dadaku si Hong, sekali lagi dia berpekik panjang dengan suara yang mimekihkan telinga. Titik. Inilah jurus yang ke-10, Hu Hang Chaki Hiat Sengwi, biang lala terbang muncul tiba-tiba anjir darah menyebar bentak ku si Hong menggelenggar. Tubuhnya Mi lambung ke atas, setelah berputar satu persatu lingkaran, kemudian berjumpa litan tiga kali, persis seperti naga sakti tulung dari langit. Pedang hutian sengkia em di tangannya Mi mancarkan cahaya tajam yang eme milaukan mata, bagaikan sebuah beri yang lala panjang segera mim bentang di tengah angkasa. Sewaktu mengundurkan diri tadi, pemuda berbaju putih itu sempat menyaksikan serentetan cahaya bintang yang menyilaukan mata, bagaikan sambaran kilat meluncur datang. Dala M kejutnya, pedang ular peraknya disempat ke belakang, cahaya pedang mim balik berputar kencang dan menciptakan kabut pedang yang melingkar-lingkar serta berlapis-lapis. Dala M wakatu singkat dua bilah pedang saling mim bentur titik. Mendadak biyaukis yang suhin honim menjerit keras, kusau hiap, berbelas kasehanlah dengan seranganmu triyeng. Triyeng terdengar dua kali dentingan nyaring berakumandang di angkasa. Menyusul kemudian jerit kesakitan yang mimilukan berkumandang di udara, cahaya biang lala yang tajam dari pedang hutian sengkia em pun segera sirap dan lenyap. Kusihang berdiri kaku dengan sepasang matanya mim ancarkan cahaya mim bunuh yang menggidikan, paras mukanya sangat aneh, sukar dilukiskan dengan kata-kata. Pemuda berbaju putih itu berdiri dengan badan penuh berlepotan darah, pakaiannya yang berwarna putih sudah robek belasan bagian, dari setiap mulut luka itu, darah jatuh betucuran. Wajahnya berubah menjadi mengerikan, sekujur badannya gemetar keras, bibirnya terkatup membentuk satu garis lengkung. Ia sedang merasa sakit yang luar biasa, sementara sepasang tangannya mim megang pedang ular parak yang menancap di tanah guna menahan badannya yang lemah. Kulit mukanya mengejang keras, sambil menahan rasa sakit yang menghebat katanya dengan suara gemetar, orang shiku, walaupun aku ciu hengtian baru muncul dalam em dunia persilatan, namun selama beberapa bulan ini secara beruntun telah mengalahkan puluhan orang jago lihai dalam dunia persilatan. Aku yakin ilmu silatku sudah tiada tandingannya di dunia ini, tak ku sangka hari ini harus menelan kekalahan di tanganmu. Cuma meski aku kalah pada mala em ini, aku kalah dengan bangga, karena jurus serangan yang kau gunakan adalah jurus pedang Chang Chiong Chiat Nia Kia Em yang merupakan ilmu paling rahasia dari Ching Hai Pei kami, bahkan pedang yang kau gunakan pun merupakan pedang Ang Soat Kiam milik Si Hang Lo Jin, seorang tokoh aneh dari Ching Hai Pei setelah menderita kalah di tanganmu mala em ini, aku ciu hengtian, sudah tak punya muka lagi untuk hidup di dunia ini, mau dijatuhi hukuman apa terserah kepadamu, aku orang si ciu tak akan berkerut kening. Tapi sebelum mati, aku orang si ciu ingin mimohon sesuatu kepadamu, dan ini pun merupakan permintaan. Yang kuajukan untuk pertama kalinya kepada orang lain, aku rasa kau pasti akan meluluskannya bukan paras mukaku si hang dingin seperti es, sikapnya kaku tanpa perasaan namun sepasang matanya justru memancarkan sinar yang sangat aneh. Biao Ki Si Hang Su In Hong Him, sebagai seorang jago yang berpengalaman, dengan cepat dapat memahami makna yang sebenarnya dari sorot metuku si hang tersebut. Si pedang ular perak ciu hengtian berhenti sejenak, lalu setelah menghela nafas sedi lanjutnya, sejak dulu sampai sekarang, perguruan Chin Hai Pei selalu mewariskan kepandai on silatnya kepada murid Tung Gael, setelah aku orang si ciu meninggal nanti, ilmu silat Chin Hai Pei juga akan turut musnah dari dunia perselatan. Maka dari itu persoalan yang ku pinta sekarang adalah melanjutkan perkembangan ilmu silat Chin Hai Pei kami, mengingat hubunganmu dengan si Hang Lo Jin, tentunya kau dapat menerima permintaanku ini bukan? Untuk budi kebaikanmu itu, biar aku orang si ciu bayar dalam penipisan yang akan datang tanda seru gitu selesai berkata, ciu hengtian segera menggerakkan pedang ular peraknya untuk menggorok leher sendiri. Tiba-tiba tampak bayangan manusia berkelebat lewat, tubuhku si Hang bagaikan sambaran sukma gentayangan telah meluncur ke depan, tangan kanannya mencengkerah em tepi pedang ular perak itu erat-erat, sementara paras mukanya yang dingin dan kaku tanpa perasaan tadi, kini berubah menjadi lembut. Ujarnya kemudian dengan suara lantang, Saudara ciu, mengapa kau harus menghabisi nyawa sendiri tanpa menyelidiki dulu duduknya persoalan? Sesungguhnya si Yau Te pun masih terhitung burit perguruan Chin Hai Bun kalian. Aai, semuanya ini memang kesalahan si Yau Te, mengapa tidak menerangkan duduknya persoalan sejak semula dan tetap? Mengumbar napsu dengan mengajakmu melangsungkan pertarungan yang tak berverguna ini? Si Yau Te harap saudara ciu suka memakluminya dan menyelesaikan persoalan secara damai, untuk itu sebelumnya si Yau Te ucapkan banyak terima kasih, sejak bertemu dengan Ku Si Hong untuk pertama kalinya, si pedang ular perak ciu heng tia em pun menaruh rasa kagum terhadap lawannya, tapi dasar wataknya memang dingin dan angkuh, hal ini memaksanya untuk mencoba kemampuan dari Ku Si Hong. Berbicara menurut keadaan semula, maka kesalahan sebetulnya terletak di pihaknya karena memang dialah yang terlalu memaksa musuhnya untuk melangsungkan pertarungan tersebut. Siapa tahu Ku Si Hong menunjukkan kebesaran jiwanya dengan mengakui kesalahan tersebut di pihaknya, cukup dilihat dari hal ini saja, dari hati kecilnya segera muncul suatu perasaan terharu yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Tanpa terasa sepasang matanya berkaca-kaca, dengan amat terharu ujarnya, Saudaraku, tidak ku sangka kau adalah seorang pemuda yang berilmu teinggi berjiwa besar, tidak suka mencari kemenangan dan senang berteman, siyaute benar-benar amat berterima kasih, sekali atas kebesaran jiwamu itu. Kebaikan ini tak akan ku lupakan untuk selamanya Ku Si Hong memang seorang pemuda yang mengangkat tinggi soal persahabatan, pada mulanya dia hanya mendongkol oleh kesombongan serta kejumawaan Chiu Heng Tian, menyusul kemudian dia merasa kalau Chiu Heng Tian memiliki semangat jantan seorang lelaki sejati yang hebat, yang mana segera membuat pandangannya sama sekali berubah. Kini dia malah merasa kalau lawannya adalah seorang yang berperasaan hangat. Selama berkelana dalam dunia perselatanku Si Hong memang ingin sekali dapat teman seorang jagoan yang bernyali, berjiwa besar dan pemberani seperti pemuda itu. Maka didorong oleh luapan emosi, dia segera mengge-ng-ng-a-m tangan, Chiu Heng Tian sambil katanya dengan suara gemektar, Saudara Chiu, kita sama-sama orang perantauan, walaupun hari ini kita tanpa sengaja, bila kau tidak keberatan, Si Yau Te bersiap sedia untuk mengikat diri menjadi sahabat karit denganmu, Saudaraku adalah seorang pendekar besar yang berjiwa besar, sedang aku Chiu Heng Tian hanya manusia apa. Untung bisa berteman dengan sahabat seperti kau, masa aku akan menolaknya. Apalagi Saudaraku telah melimpahkan budi kebaikan kepadaku, sekalipun harus menyeberangi lautan api, aku Chiu Heng Tian tak akan menemtik, apalagi cuma bertemanku si Hang menggenggah em pergelangan tangan kanannya semakin kencang, katanya penuh luapan emosi, kebesaran jiwa Saudara Chiu sungguh mi buat Si Yau Te merasa kagum, bila kau berkata begini terus, aku jadi merasa malu untuk berkata lebih jauh. Kini situasi dalam em dunia perselatan telah berubah, kaum kurcaci mencari untung dengan menindas rakyat, kaum perempok menguasai wilayah orang dan saat kiamat bagi dunia perselatan sudah hampir mendekat. Bila Saudara Chiu bersedia untuk bersatu padu dengan kudan, mencorong sinar matlu, tajam dari balik matusi pedang ular perak Chiu Heng Tian, dengan cepat dia menukas ucapan dari ku si Hang sambil berkata dengan lantang, Saudaraku, sampai mati pun Si Yau Te bersedia mendampingimu untuk bersama-sama membuat pekerjaan besar dengan menumpas kaum Durjana dan menegakkan keadilan di dunia. Biarlah langit dan matahari menjadi sakasi bagi sumpah keadilanku ini setelah menyaksikan keadaan berkembang begitu jauh di Yau Kis yang Soe In Hon Im segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 selama seratus tahun belakangan ini dunia perselatan penuh segala macam perubahan, satu peristiwa belum pada M muncul persoalan lain, bagaikan gelombang air pasang saja, satu belum mundur, yang lain sudah menyusul, tapi akhirnya keadilan juga yang akan meredekan HL ini, Haaah, 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 akhirnya beribu-ribu jiwa umat perselatan dapat ditolong juga, haaah, 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 haaah. Ku Syao Hiap, Lam Syao Paks yang yakin selama hidup belum pernah melakukan kesalahan, maka bila Syao Hiap berdua tidak kemenemtik, pada malam ini juga kami berdua manusia tak berguna bersedia untuk mendampingi kalian, ku Syao Heng berpaling dan segera tertawa, kita mempunyai cita-cita yang sama dan tujuan yang sama pula, apalagi kita merasa cocok sekali satu dan lainnya dalam perjumpaan ini, sayang aku orang Siku masih mempunyai denda M kesumat yang mesti dituntut balas, selain itu aku pun mempunyai pedang hutian sengkia M, sumber dari segala kekalutan dan bencana, aku tak berani meramalkan bagaimanakah untung atau bencanaku di kemudian hari. Sin H.O.N.G.H.W.E.E.C.I.Auluiki segera tertawa terbahak-bahak, hutian sengkia M telah muncul kembali dalam dunia persilatan, tujuannya tak lain adalah hendak mimbas ni kaum durjana dari muka bumi. Seandainya kawanan si Luman itu datang mencari gara-gara, sudah barang tentu kita pun akan milangsungkan pembunuhan secara besar-besaran mendadak si pedang ular tarak ciu hengtian berteriak kaget, saudaraku, beberapa hari berselang aku telah mim bunuh seorang anggota perkumpulan jian K.H.I.Pang, sewaktu ku periksa orang itu, dapat diketahui bahwa perkumpulan bansia kau telah milaksanakan tujuan kejunya untuk menumpah sumat persilatan dan menguasai seluruh jagat. Selain itu mereka pun merencanakan suatu pembasmian secara besar-besaran terhadap pendekar-pendekar dari golongan putih. Mendengar perkataan itu, paras muka biawki siang suh in hongim segera berubah hebat, buru-buru serunya, ciu saw hiap, tahukah kau cakar iblis mereka telah direntangkan kemana saja si pedang ular tarak ciu hengtian tidak menjawab sebaliknya malah bertanya, aku ingin bertanya mengapa kawanan lioklim yang berada di wilayah Kang Laem berbondong-bondong berangkat ke puncak Hoat Hang di wilayah Eulam untuk mengadakan suatu pertemuan besar pemilihan Beng Cu pada bulan 9. Tanggal 9.00 nanti waah kalau begitu pihak kabansia kau hendak turun tangan terhadap para pendekat terdikang lain seru biawki siang suh in hongim dengan suara agak gemetar. Pedang ular tarak ciu hengtian manggut-manggut, pendapat itai hiap memang benar, rupanya bansia kau bermaksud hendak mengembangkan wilayah kekuasaannya dengan menjaring lebih banyak benggolan-benggolan lioklim untuk berpihak kepadanya. Dalam pemilihan Beng Cu yang mereka selenggarakan di wilayah Kang Laem kali ini pun telah ditentukan suatu rencana busuk, yaitu bermaksud untuk menjaring semua orang gagah yang berada di wilayah Kang Laem, bila di antara mereka ada yang tidak bersedia untuk bekerja sama, maka secara keji mereka akan memunuhnya, hingga apa yang dicita-citakan dapat tercapai, hudian sengkiaen ku siang yang mendengar perkataan itu menjadi marah sekali, mencorong sinar buas dari balik matanya. Bansia kau, perkumpulan kaum berdebah. Aku bersumpah tak akan membiarkan mereka untuk melaksanakan rencana-rencana busuk tersebut teriaknya. Biawoki siang suh in honim menghelana pasedih, ucapnya, kemungkinan besar di antara kawanan jago kaum lioklim yang berada di wilayah Kang Laem pun kini sudah disusupi oleh anjing-anjing bansia kau, bisa dibayangkan bagaimanakah akibat dari pemilihan besar, pemilihan brengcu yang diselenggarakan pada bulan 9 pada tanggal 9 m nanti, tiba-tiba Sin Hang Hwee Chiu Luiki berpaling ke arah ku siang sambil bertanya, Kulote, siapakah kau cu dari perkumpulan bansia kau tersebut? Mungkinkah sudah Ming punya gambarannya bukan ku siang merasa amat pertanyaan itu? Segera pikirnya, terkejut, setelah mendengar cermat betul jalan pemikiran orang ini, betul aku sudah menduga kalau ketua dari perkumpulan bansia kau adalah perempuan jalan itu, tapi peristiwa ini menyangkut keaiban dari guruku, apakah harus kuungkapkan secara belaka-belakan ternyata ku siang telah menduga kalau ketua dari perkumpulan bansia kau adalah istri gurunya, Bun Ji Kuan Su, yang bernama Cheng Lan Hiang tersebut. Sebagai mana diketahui, peristiwa berdarah yang terjadi di atas puncak siat hang di bukit soat san tempoh hari merupakan suatu peristiwa pengeroyokan yang amat dirahasiakan oleh pelaku-pelakunya, sementara mereka yang tersangkut dalam peristiwa itu pun sebagian besar adalah manusia-manusia munafik yang berlagak sok suci dan sok bijaksana, andai kata di antara mereka terdapat pendekar sejati, maka setelah terjadinya peristiwa itu, kalau bukan lenyap, tentulah mati secara mengenaskan sehingga di antara kaum pendekar sejati yang ada di dunia ini dan mengetahui duduk persolan yang sebenarnya, boleh dibilang tinggal ku siang seorang. Cheng Lan Hiang sebetulnya adalah putri dari Tikya M. Kim Chiang, Pedang Baja Telapak Tangan Emas, Chong Ihuang, demi Rencananya untuk mencelakai Bun Ji Kuan Su, dia telah menikah dengan tokoh persilatan tersebut. Tapi, peristiwa ini tak ada seorang manusia pun yang tahu, karenanya hingga kini orang tak pernah menyangka kalau Bun Ji Kuan Su sebenarnya sudah beristri, lebih-lebih tak ada yang tahu kalau kehidupan tokoh sakti itu sesungguhnya berakhir di tangan istri kesayangannya sendiri. Peristiwa semaca M. ini boleh dibilang merupakan peristiwa yang amat mimalukan, ku siang sebagai muridnya sudah barang tentu enggan untuk menyiarkan kisah yang mimalukan ini kepada semua orang. Pelbagai ingatan segera berkecamuk dalam embenek ku siang, akhirnya dia mengambil keputusan untuk tidak kami bongkar rahasia tadi. Saudara bertiga, ujarnya kemudian walaupun pada saat ini aku orang shiku sudah tahu siapa gerangan ketua dari Bansia Kau tersebut, namun berhubung persoalan ini menyangkut nama baik guruku, maka sulit bagiku untuk mengutarakannya keluar, untuk itu harap kalian maklum, padahal nama Bansia Kau Cuh pun merupakan nama yang masih asing bagi pendengaran kaum pendekar golongan putih dari dunia persilatan, hingga sekalipun nama itu ku sebutkan, belum tentu kalian akan mengenali orangnya, aku dengan orang-orang dari Bansia Kau mim punya denda em kesumat yang lebih dalam daripada samudera, aku tak akan mim biarkan kaum durjana itu berbuat semena menedidala em dunia ini, suatu hari, aku pasti akan menyuruh mereka semua rasakan pembalasan yang paling mengenaskan si pedang ular perak Chiu Heng Tian segera berkata dengan suara lantang, kini pengaruh iblis sudah merajalila, mereka sudah bersekongkol dengan berbagai perguruan besar di dunia ini. Sementara kaum yang dianggap sebagai golongan murni boleh dibilang sangat minim sehingga cuma terdiri dari beberapa orang, bila kita berempat harus menghadapi hal layak yang begitu banyak, jelas hal ini mustahil bagi kita untuk meraih kemenangan, aku pikir, tindakan paling penting yang harus kita laksanakan sekarang adalah mencari tahu markas besar pihak kelawan, kalau bisa kita langsung menyerbu ke sarangnya dan melenyapkan pentolannya. Demikian ancaman bahaya baru bisa disingkirkan, kini saudaraku sudah mengetahui siapa gerangan kau cuh dari perkumpulan Bansia kau, terangkan kepada kami di manakah letak sarang iblis mereka? Kusihang menghela nafas panjang, A.A.I., di manakah letak markas besar Bansia kau tidak begitu jelas bagiku, tapi bila kita mau mengorbankan sedikit tenaga dan pikiran, rasanya tidak sulit untuk mengetahuinya, pada saat itulah mendadak. Dari arah sebelah barat tanah pekuburan itu berkumandang datang suara pekikan panjang yang amat mikmekihkan telinga, suara pekikan tersebut kedengaran aneh sekali. Ketika berkumandang mengikuti himbusan angin malem, lamat-lamat terasanya bagaikan isak tangis setan, seperti juga suara lolongan serigala, membuat siapa saja yang mendengarnya segera merasakan bulu kuduknya pada bangun berdiri. Menyusul suara yang mengerikan tadi, terdengar seorang tertawa dingin lalu berkata, Bocah keparat shiku, Bansia sengkau merupakan pemimpin tertinggi di dalam dunia perselatan saat ini, kau anggap nama baik kami boleh dinodai dengan begitu saja olahmu. HMM, HMMM, Bocah keparat, jika kau merasa punya kepandayan ayolah ikuti aku, mari kita saksikan sampai dimanakan kelihayan dari Lian Hun Kiong dari perkumpulan suci kami. HMM, HMM. Suara bisikan itu lirih seperti nyamuk, namun setiap patah katanya dapat terdengar jelas, bahkan sangat menggetarkan telinga. Dari balik matuku si haun segera memancar keluar sorot matel, tajam yang menggidikan hati, diiringi suara pek hikannya ring, tubuhnya melejit ke udara dan meluncur ke depan, di antara berkibarnya ujung baju, terhembus angin dengan kecepatan luar biasa, ia meluncur ke arah mana berasalnya suara tadi. Waktu itu sudah mendekati kentongan keempat, bintang bertaburan di angkasa, angin dingin berhembus menusuk tulang, di antara heningnya suasana terdengar suara tertawa menyeramkan bergema dari balik tanah pekuburan sana, kemudian muncullah sesosok bayangan manusia berwarna abu-abu yang luncur keluar bagaikan burung elang. Ditinjau dari kecepatan gerak orang itu, dapat diketahui kalau ilmu meringankan tubuhnya telah mencapai puncak kesempurnaan. Tak kala bayangan tubuhku si hang lenyap di balik kegelapan malaem tadi, mendagak si pedang ular terakciuh hengtian mendengarkan kepalanya dan memperdengarkan suara tertawa panjang yang serami mekihkan telinga. Di balik tertawanya itu jelas tercermin nada yang begitu licik, begitu busuk dan menyeramkan. Itulah suatu penampilan yang amat buas, ganas, keji dan menggidikan hati. Begitu menangkap suara tertawa panjang yang amat mengerikan itu Biao Ki Siang Suheng Kan Im dan Sin Hang Hwee Chiaului Ki segera merasakan hatinya bergetar keras, dengan empat meti mereka yang tajam bagaikan sembilu, mereka bersama sahmami mandang ke arah wajah Chiu Heng Tian yang licik dan buas itu. Kontan paras muka miyeka berubah hebat, dengan cepat kedua orang itu tahu bahwa mereka sudah berada di ambang pintu kematian. Yah, cuaca di langit pun gampang berubah-ubah, apalagi kehidupan manusia di dunia ini. Tahu wajah, tahu orangnya, tak akan tahu hatinya, siapakah yang bisa menduga akan kebusukan, kelicikan serta kemunafikan seseorang yang tersembunyi di balik hatinya. Dia M.Biao Ki Siang Suheng Im sangat menyesali kehilafan sendiri, selama ini dia selalu merasa bangga karena kemampuannya untuk menilai orang dari otu wajahnya, sungguh tak disangka pada malah M.I.Dia harus melakukan suatu kesalahan yang amat besar. Si pedang ular perak Ciu Heng Tian tertawa licik beberapa saat lamanya, mendadak ia berhenti tertawa. Dengan sekulung senyaman menyeringai menghiasi ujung bibirnya, bagaikan bayangan setan dia menerjang ke arah La M.Ciao Pak Siang, wajahnya nampaknya begitu nginyeramkan, begitu licik dan menggidikan hati. Sepasang matusin Hang Hwe E.Ciao Luiki segera mi mancarkan cahaya berapi-api, dengan suara keras dia mi im bentak, bocah keparat Ciu Ciu, kau, kau sungguh amat licik dan rendah, aku, aku akan beradu jiwa denganmu sambil berkata dia siap menerjang ke depan. Biawoki Siang Suheng H.M.I.M. lebih cerdik daripada rekannya, sekalipun dia dihadapkan pada ancaman bahaya maut yang menyeramkan, namun pikirannya tak sampai menjadi kalut. Sambil menarik tangan Sin Hang Hwe E.Ciao, bisiknya lirih, Luwilote, cepat tenangkan pikiranmu. Pertarungan yang bakal berlangsung merupakan suatu pertarungan yang akan menentukan mati hidup kita, jangan bertindak kelewat gegabah. Walaupun Sin Hang Hwe E.Ciao Luiki merupakan seorang yang berangasan, namun dia cukup tahu betapa gawat dan seriusnya persoalan yang dihadapinya sekarang, sebab bila Manamilka berdua sampai tewas di tangan manusia laknat ini, bisa jadi denda M. Sakit hatinya tak pernah akan terbalas untuk selamanya, bahkan keselamatan jiwaku Siang pun terancam oleh bahaya maut. Karena itu setelah pelbagai ingatan berkecamuk di dalam benaknya, dengan segala kemampuan yang dimilikinya dia berusaha keras untuk mengendalikan gejolak perasaan dalam hatinya dan berusaha untuk menenangkan kembali pikirannya. Terdengar si pedang ular Tarak Chiu Heng Tian tertawa seram lagi di lulang kali, lalu berkata, Inha Em Im, percuma kau disebut orang sebagai Diawuki Siang Su, He eh, he eh, he eh, siapa sangka kalau kau telah menyerahkan nyawamu sendiri ke tangan Raja Akhirat, he eh, he eh, he eh. Terima kasih.